Pemirsa, setelah videonya beredar di sosial media Yastin Sutrisno, Kepala Desa PSUH, Kejamatan Pemalaka, Bupaten Kolaka, akhirnya angkat bicara. Ya, dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Setelah videonya beredar di sosial media Yastin Sutrisno, Kepala Desa PSUH, Kejamatan Pemalaka, Bupaten Kolaka, akhirnya angkat bicara pada selasa 3 Oktober 2023. Kepala Desa PSUH, Yastin Sutrisno, mengungkapkan kronologis kejadian dalam video viral tersebut. Awalnya puluhan siswa dan guru SMK Negeri Sembilan Kolaka memblokade jalan yang ada di depan sekolah mereka. Aksi tersebut dilakukan lantaran debu yang ada di jalan mengganggu proses belajar-mengajar saat mobil truk perusahaan tambang melintas. Mendengar informasi aksi tersebut, Yastin Sutrisno kemudian mendatangi lokasi blokade jalan. Sesampainya di sana, adu mulut antar kedua belah pihak tidak dapat terhindarkan. Lantaran sang Kepala Desa kesal kepada guru-guru dan siswa SMK Negeri Sembilan Kolaka yang secara tiba-tiba memblokade jalan. Meski demikian, kata Yastin, persoalan tersebut sudah dibicarakan melalui mediasi pihaknya telah saling memaafkan dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Bahkan setelah pertemuan itu, pihaknya telah memfasilitasi antara pihak sekolah dengan perusahaan. Ada pun hasilnya yakni tuntutan mereka terkait jalan harus disiram sebelum dilentasi kendaraan truk. Kini jalan tersebut akan segera diaspal. Hal ini terbukti di mana lokasi tersebut telah dipersiapkan sejumlah alat berat untuk bekerja dalam menyelesaikan pengaspalan jalan sepanjang 600 meter. Pas kejadian tersebut hari ini, jadi padat-padatnya begitu juga sekolah, SMK Pertambangan dan juga aktivitas kendaraan yang lalu-lalang ke Tambang. Terutama Prusda, PT Pale, PT PMS. Jadi mereka melalui jalur di samping SMK Pertambangan. Nah, kejadiannya langsung otomatis guru bersama siswa melakukan blokade jalan. Secara tidak langsung, itu kan menghalangi aktivitas mereka. Langsung Pak Desa datang. Situasinya memang tidak mengungkingkan di situ. Pak Desa marah-marah di situ karena tujuannya. Kenapa Pak Desa marah-marah, saya perjuangkan sebagai Kepala Desa, saya perjuangkan supaya jalan yang tadinya berdebu supaya diaspal. Sekarang, Alhamdulillah, sudah sementara pengerasan, sebentar lagi jalan tersebut pengaspalan. Dan sangat dirasakan nanti ke depannya oleh adik-adik kita, anak sekolah, guru, begitu pula, masyarakat yang berkebun, sama area perkuburan akan lancar lagi tidak berdebu. Tidak hanya itu permintaan bantuan alat berat dari pihak sekolah, kini telah disahuti oleh pihak perusahaan PT Vale, dan dalam waktu dekat, penggalian parit di belakang sekolah mereka akan segera terrealisasi. Dari Anto, kontributor TV Risultra, melaporkan.